Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum, saya Nizam Adli Dan saya Nizam Ali Selamat datang ke Bual Hartana SG Apa khabar para pendengar dan penonton hari ini Saya harap semua baik-baik Belaka, Nizam Alhamdulillah Nizam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Dan saya harap semua pendengar dan penonton kami Semua Alhamdulillah dan sihat-sihat Belaka You're awesome, guys Kalau anda telah mendengar podcast ataupun menonton YouTube video kita yang sebelum ini Kita sekarang format yang baru sikit Kalau orang lakukan react video, kita lakukan react audio Kerana kita telah pun ada partnership dengan KRSG Kisah Rukiah SG di mana kita memberi mereka audio clip lah Tentang isu-isu tentang perumahan Yang kita bincangkan supaya mereka dapat incorporate into their podcast Ya, baiklah Jadi Tapi di sini kita ingin tebarkan yang lebih detail lah Ya, lagi terperinci Pasal lebih personal lah Ya, jika ada soalan, ya Jika ada soalan dan apa Boleh DM kami, PM kami ataupun Cari kami di Facebook Jadi kami dapat discusskan juga NizanizamSG Belum cakap dia punya tu Okay, kita punya Instagram is NizanizamSG N-E-E-Z-A-N-I-Z-A-M-S-G Yes Jadi di situ anda boleh DM kami untuk Tanya soalan-soalan yang Yang dipendam More related to you lah Kerana every case is unique Jadi kita boleh tebarkan kisah-kisah itu dalam podcast kami juga Atau di YouTube Atau kita even can discuss it with you Personally, right Yes Just always zoom, remember Alright, baiklah Kita akan mulakan dengan react audio kita Jangan dengar itu Silakan mendengar Episod kali ini Kita menyentuh tentang harga flat HDB yang melambung Kenapa eh Eh Jan Man Kenapa temenung tu Apa yang ada di fikiran awak tu Cercita, cercita Bukan temenung Nizam Cuma tengah fikir tentang kata-kata klien saya Dia cakap Eh Jan Man Kalau you jual flat eye dengan harga yang tinggi Nanti I pula beli pun tinggi lah Macam tak berbaloi gitu Baik I tinggal sampai mati kan Oh Sampai begitu Memang secara general It seems that way But your client harus faham Apa sebab HDB market meningkat dengan pantas Sejak Covid ni Yelah Nizam Kita pun tak expect HDB market boleh melambung Lebih 12.5% Dalam setahun Unbelievable Percayalah Eh wah wah Awak yang berdua ni Buat apa Perintah adik saya dengar Kecoh betul Membawang eh Terkejut saya Nizam Tak adalah Kami tengah bincang tentang HDB market yang telah melambung naik ni Rugi tak boleh beli Untung pun macam tak boleh beli Ah tahukah anda berdua Mengapa ianya berlaku Lebih tepat lagi Mengapa di masa-masa Covid ni Harga HDB boleh naik mendadak Cercita Cercita Punca utama ialah Pembinaan BTO tergendala Disebabkan Covid restrictions Kurang pekerja pembinaan Macam mana BTO nak siap cepat Jadi BTO yang sepatutnya siap Antara 2-3 tahun Kini hanya akan siap Paling awal Dalam 5 tahun Jadi mereka yang boleh Tak boleh tunggu selama itu Tukar fokus kepada Resale flat On top of that HDB upgraders Adds up to the demand Jadi jumlah mereka Yang nak beli HDB resale Melebihi mereka Yang ingin jual flat mereka Demand more than supply Itu sebab Harga meningkat Dengan mendadak 4 more 4 more Fear or missing out Memang betul Nizam Sebelum ini Lebih dari 8 tahun Harga HDB Macam hidup segan Mati tamau Macam tak ada heartbeat But still breathing Sebab itulah Sekarang masa yang terbaik Bagi pemilik HDB resale Ataupun yang dah MOP Untuk mengambil kesempatan Kerana harga masih mantap Untuk mereka jual flat Betul Nizam Tetapi langkah seterusnya Amat penting Jika boleh Anda harus ambil Peluang upgrade Ke aset kelas Yang potensi peningkatan Lebih terjamin Iaitu Hartana private Seperti kondo Ataupun isi Mereka yang ada Keperluan Membayar hutang Yang tertunggak Harus ambil Kesempatan Ketika up market sekarang Dan dan Yang negatif Sale pula Time to cut your losses And reset your CPF By right sizing Wow Jadi Apa yang harus Pendengar lakukan Apalagi Hubungi kami Untuk mendapatkan Penjelasan yang Lebih terperinci Kerana setiap Situasi berbeza Yang penting Harus ada Perancangan yang Strategik Jangan teragak-agak Untuk bertanya Bak kata pepatah Melayu Malu bertanya Sesat jalan So DAL 967 04 504 Sekarang juga Tepat sekali Tepat sekali Tepat sekali Saya picit Tepat sekali Baiklah Tanda gangguan sikit Tapi tak apa Yalah Kerana telah mendengar Audio tadi Sebenarnya Yang Macam bangsawan Kita yang Sebenarnya Dengan ejen man Salah satu Daripada Teman kita Baiklah Saya rasa Ada tiga Empat perkara Empat perkara Yang kita ingin Bincangkan Dengan lebih Terperinci Daripada Sketsa tadi Satu Ialah Lambatnya Construction BTO Mengapa agaknya Niza Saya rasa Important Kita kan baru Ingin keluar Daripada COVID Tapi malangnya Kita ditimpa Lagi dengan Virus yang baru Jadi COVID Jadi COVID Ini agak Lambat Untuk Dipudarkan Jadi Construction Workers Have to Go through Stringent Checks Dengan COVID Testing Dan sebagainya Ini pun akan Menggunakan Lebih banyak Cost Tentang Construction Dan juga Kekurangan Pekerja Dan sebagainya Jadi dari itu Kekurangan kerana Tidak boleh Pekerja tidak boleh Masuk ke Singapura Untuk Melakukan tugas Yang nombor satu Dan nombor dua Kita tidak boleh Ada ramai Pekerja at one time In a one place Dia ada macam Number of people In one area Macam lima orang Dan sebagainya Pasal social distancing As we speak today Situasi bertambah baik Tetapi Juga akan Makan masa Untuk dia pulih Sepenuhnya Itu important Jadi BTO yang anda Apply pada Mungkin setahun Dua tahun lalu Akan ada Delay In terms of Getting your keys Dulu dalam Masa dua tiga tahun Dah boleh dapat kunci Sekarang mungkin Lima tahun Even for clients Yang kita dengar Ada dapat Surat untuk Dapatkan kunci March ni Pun agaknya Ditangguh juga Saya dengar Sampai ke August Jadi ini Kita dah nampak Very clear That it's not easy To get your keys If you have a VTO Dan For the past Two years punya Kelambatan Kelambatan Drag further Untuk To five years Kerana itulah Harga pasaran HDB resale Begitu Mantap Dan Kira demand Is very high Pasal anda fikir Kalau nak tunggukan Lima tahun tu Kalau anda baru Kawin Anak dah dua tiga Tapi lebih penting Kerana harga telahpun Meningkat More than 12% Itu adalah satu Red flag Di mana HDB harus Affordable Jika anda tahu Government pun telah Interwine Dengan cooling measures Yang telah di Announce Pada Disember yang lalu Tetapi Kerana Kelambatan BTO Ia Impactnya Tidak akan Kita dapat Dapat Rasa Mungkin Pada pendapat Saya lah Akhir tahun Kerana Supply masih Kurang dari Segi Resale market Jika anda Di sana Selit sikit Jika anda Ada flat Yang dah MOP Ataupun Ada ura-ura Nak jual Flat HDB anda Jangan lupa Hubungi kami Tetapi Bukan Penjualan ni Harus juga Ada Apa Plan pembelian Bukan jada Jual Pasal harga tinggi Jual Tapi nak beli apa Itu nanti Kita kupaskan Tapi Yang important Harga HDB Reset telah Meningkat 12.5% Dalam jangka Masa setahun Jadi Itu adalah Satu Opportunity Untuk anda Yang memiliki HDB flat Kerana boleh Meraih keuntungan Secondly Untuk HDB Owner yang Selama ni Negative sale Tidak ada Keuntungan langsung Malahan Rugi CPM Kemungkinan Pada Kali ini Anda dapat Minimal Minimally Break even Atau Kurangkan Yang Apa tu Kerugian tu Mitigate your losses Kita telah Lakukan satu kes Di mana Dua-tiga tahun yang lalu Dia punya loss Is about Six figure Handuk 60,000 Tapi Bila Kita jual rumah Mereka Tahun Tahun lepas Kerugiannya Hanya 30,000 40,000 Jadi Ada Kekurangannya Itu important Bagi pendengar Di sana Atau penonton Mereka Fikir macam Oh Tetap rugi juga Tapi Kalau kita Tengok Tentang The history Of HDB Prizes 8 tahun Mendadak Tak naik Jadi takkan Anda nak Seterusnya Kasih dia Kerugian Pasal Kerugian ini Anda Harus Kembalikan Kembali Ke CPF Anda Kalau tidak Anda Tak boleh Retire Kita nampak Kebanyakan Pelanggan kita Yang ada Negative sale Mereka Telah tinggal Di HDB Mereka Lebih Daripada 17 tahun Padahal Beli Time Murah Tapi Kenapa Rugi Dari Situ Kita Tahu Yang Mereka Telah Mengguna CPF Sepenuhnya Penggunaan CPF Berlebihan Sangat From the down payment To the grants All CPF And then To the monthly Misi kami Ialah Nizam Ini Ialah Untuk Memberi Anda Perancangan Yang lebih Teliti Dengan Penggunaan CPF Dan cash Supaya Anda Punya Masa Retirement Terjamin Jadi Kembali Kepada Timing Pasal Sini Kita Discuss Tentang Timing Kenapa Harus Sekarang Kita Pernah Dengar Pendengar Kita Fans Kita Cakap Kak Saya Nak MOP Tahun Saya Jual Next year Kenapa Tunggu Next year Mungkin Next year Rumah Pun Naik Sikit Bagus Tak Adalah Mana Macam Itu Pasal Rumah Kalau Anda Tahu BTO Dia Sekelompok Dalam Satu Kelompok Ada 2000 Units For example Atau 1,005 Units For Some The Smaller Kelompok Will Be Like 500 Units So Anda Bukan Anda Seorang Saja Yang Menjual Rumah MOP Itu Jiran Anda Jiran Atas Jiran Bawa Jual Jadi Kalau Seseorang Itu Jual Lower Than You You On The Fifth Floor Somebody On The Ten Floor Sell Lower Than You Ia Akan Menjejas Harga Taksiran Rumah Anda Ataupun Terpanggil Valuation Yes Tapi Lebih penting Lebih penting Anda harus Ada Sikap First Mover Advantage Kerana Di mana Macam Goreng pisang Panas Bila panas Panas Ramai Yang ingin Membeli Tapi Kalau Dah sejuk Mungkin Tak Ramai Yang ingin Membeli Goreng pisang Yang tak Panas Dan Also Nak tengok You punya MOP Blocks For example Kelompok Anda Cluster Anda Adakah Ada Pemandangan Yang Lebih Baik Atau MOP HDB Macam Layout Dan Macam Pemandangan Ada Yang ada Kapak Di Basement Ada Mati Story Kapak Saja Dan Sebagainya Jadi Bukan Saja Anda Rumah BTO Anda Boleh dapat Harga Yang paling Tinggi Nak Tengok Juga Anda Cluster Desain Anda Pada Waktu Itu Macam Desain Dan Sebagainya Jadi Kalau Macam For example Kalau The next Cluster Opposite You Has A better Design Than You You Better Take The first Mover Advantage To Sell It Pasal Nanti Kalau Yang Cluster Satu Sudah MOP Dan Anda Mungkin Akan Dapat Kekurangan Pembeli Yang Datang Melihat Rumah Anda Dan Dia Akan Menjejas Anda Punya Expected Price Kalau Cluster Sebelah MOP Lebih Baru Lebih Canggih Layout Lebih Baik Mungkin Anda Akan Terlepas Peruang Dapatkan Harga Yang Terbaik Selalunya Perbezaan Masa Daripada One Cluster Is About Five To Six Month So Tak Begitu Lama That Means If You Don't Sell Your House In The First Half Of The Year When You MOP Chances Is Dia Ada Cluster Dia Akan MOP Dan Menjadi Satu Competition Competitive Pricing Yang Selalu Kita Evocate Ialah Plan Seterusnya Dari Keuntungan Daripada Penjualan Rumah BTW Ataupun Rumah HDB Anda Apakah Plan Seterusnya Apakah Peluang Seterusnya Untuk Anda Sekeluarga Very Very Important Di Sini Niza Amat Ambil Berat Tentang Plan Seterusnya Dari Pembelian Hartana Jika Anda Ada Kebolehan Ataupun Kemampuan Untuk Membeli Hartana Private Ialah Satu Langkah Yang Anda Harus Teliti Dan Harus Consider Very Very Carefully Kita Kan Tebalkan So-called Macam Menggesa Pendengar Sana Ada MOP Block Unit To Take The Opportunity Jadi Anda Harus Faham Di mana Kita Akan Discuss About That Why The Otherwise Tapi Saya nak Cakap Kita Actually Kita Hikmat Kita Sebenarnya Sell And Buy That Means Kita Buat Sell And Buy As One Big Process For Pendengar Atau Pemilik Hartanah Di Sana Kenapa Itu Adalah Penting Kerana Like I said Many People Out There Keep Thinking About Selling Saja Tentang Oh Harga Untung Berapa Untung Berapa Untung Berapa Nak Jual Gini Gini Tapi Mereka Tak Fikirkan Tentang Membelinya Okay Important Important Sekarang Kita Cakap Pasal Keuntungan Apa Apa Pula Tentang Yang Negatif Sale Kerugian Ada Kerugian Is there A way Terutama Sekali Jika anda Gunakan Wang CPF Yang Berlebihan Pasal Jangan Takut Kalau Tak Ada Keuntungan Itu Bukan Date End Actually Kita For The Past Eight Years We Mention That HDB Has Been Low For The Past Eight Years Kita In The Business For More Than 13 Years Dan Kita Dah Nampak Tentang Waktu Yang Tinggi Dan Waktu Yang Rendah Dan Waktu Yang Rendah Sekali Many Carhouses Yang Negative Sale Tapi Mereka Tetap Boleh Beli Dan Mereka Tetap Boleh Membayarkan Commission Kerana Kami Akan Tebarkan All The Options For You Tapi Resolution Is Still Yours But We Will Show You The Figures How You Can Come Out From The Negative Sale And End Up Buying A Property That Is Fully Paid Atau Having Lower Installments The Key Thing Is The Right Sizing The Right Sizing Portion Important Jadi Anda Tahu Kita Harus Fikir Tentang Logical Emosi Put Aside Kerana Kalau Tidak Kerugian Ini Akan Berterusan Dan Akan Menjejas Retirement Anda Jika Anda Dalam Lingkuan Usia Sebelum 55 Tahun Ini Anda Harus Beri More Attention To It Important Yang Telah 55 Ke Atas Ada Jalan Untuk Anda Release CPA Fund Jika Kita Apa yang Nizam Katakan Itu Restructuring Right Sizing And Restructuring Of Your CPF Usage Correct Kita Selalu Advocate Tentang Penggunaan Cash Tentang Pembayar Rumah Kerana Ia akan Dapat Membantu Anda Bila Anda Jual Dalam Masa Dapan Kerana Cash Itu Membantu To Downpay Your House Jangan Takut Gunakan Cash Untuk Rumah Saya Rasa Ini Satu Misi Kami Untuk Memberi Kesedaran Yang Berban Ataupun Expenses Tapi Sebagai Tabung Simpanan Kita Nak Switch Up Their Mindset Change Because Even Yang Pemuda Family Young Families Out There Yang Beli BTO Pun Kalau Kita Tengok Mereka 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 Dah Kena Bayar At least $200-$300 Cash Already For Those People First Time Buyers So Apatah Lagi Those Home Owners Yang Telah Membeli Rumah Selama Bertahun Ini Change The Mindset To Pay Cash Into The House Karena Kalau Cash Ini Tidak Dimasukkan Ke Rumah Chances Are Anda Akan Terbelanja Terbelanja Dan Also Mengalami Kerugian Later Maybe 10-15 20 Years Down The Road You May Have Kerugian Dalam Perumahan Kita Semua Memang Secara Zahir Tidak Dapat Very Difficult To Save So Dengan Cara Simpanan Paksaan Pada Rumah Insya Allah Kita Preserve At the Same Time Kita Dapat Meraih Pulangannya Yang Dalam Jangka Masa Panjang And This Is A Good Habit That You Should Practice And If You Practice It Will Be A Role Model To Even Your Children And Also To Any Of Family Members Baik Saya Harap Kami Harap Anda Telah Mendapat Sedikit Sebanyak More Clarity On Keadaan HDB Market The Moment Tapi Jika Question More Yang More Towards Your Needs And Ones Very Unique To Yourself Please Don't Forget To Go And Find Us In Facebook Instagram Nizam Nizam Sg Atau You Can Always Call us Nizam Adli At 967 04504 Dan Nizam Ali 9787 6959 Jika Anda Suka Tentang Audio React Kami Please Help To Spread The Word Dan Insya Allah Jumpa Anda Di Episode Seterusnya Saya Nizam Adli Dan Saya Nizam Ali Bye